Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel saya lor seputar pompa hidram dan jangan lupa tinggalkan subscribe nya dan nyalakan loncengnya lor ya biar makin berkembang Halo pada kesempatan kali ini saya akan sedikit mereview ini depan saya ini sebuah pompa hidram atau pompa air tanpa menggunakan energi listrik dan juga BBM tetapi menggunakan energi dorongan air ya bukan menghisap ya tetapi pompa ini membutuhkan energi dorongan air ya minimal 1 meter ya makin lebih makin bagus oke jadi di depan saya ini sebuah pompa hidram ukuran 4 in bahan full PVC ruci KAW dan ini rencananya pakai input 2 in ya input 2 in badan pompa 4 in ini clap buang 1 4 in dan clap hunter 1 biji 4 in juga lor ya ini bisa digunakan kalau cuma 1 meter kemiringan 1 meter perjunannya itu masih kurang ya karena besar juga pembuangannya harus dari lebih dari 2 meter atau bahkan 5 meter lebih ke atas itu rekomendasi banget lor ya dan nanti outputnya ini pakai output 1 in lor ya ini outputnya 1 in ini nanti memang saya pakai watermore karena soalnya kalau dikasih watermore itu saat perbaikan atau memperbaiki claphunter nya itu cukup mudah untuk melepas outputnya gitu lor ya jadi disini ada monometernya monometernya disini saya kasih 10 bar dan 6 bar lori tergantung dari jaraknya itu 10 bar sudah cukup ini kok pendek tabungnya ini bukan tabung lor ya melainkan nanti disambung pakai pipa kron 4 in panjang 2 meter dan dikasih dopnya ini belum saya lim semua lor ya jadi ini dop 4 in Rujika AW lor ya jadi seperti itu dalamnya jadi dalam sebuah claphunter nya itu kayak gini lor nah itu bagian dalamnya rapi lor ya ini seperti ini ini saya kasih salah tip jadi kalau ini ada kerusakan tinggal lepas saja lor ini sudah kuat banget lor karena lumayan cukup tebal jadi ini full Rujika AW ini juga nanti inputnya itu dari sini lor ya jadi pipa input ukuran 2 in menuju ke sini ini yang putih-putih ini apa yang putih-putih ini bukan telenan melainkan plat PE lor ya jadi nilon PE ketebalannya 10 mili ini sudah kuat banget daripada lembaran PVC itu lebih kuat ini lor ini tahan pukulan lor ya dan ini karetnya ini saya menggunakan lembaran karet rubbersit lor ya ukuran 6 mili ya yang ini ukuran 6 mili dan ini ada tiga variasi sebenarnya lor ya jadi bautnya ini ada yang pakai baut besi baja biasa warna hitam yang kedua pakai galvanis ini bautnya galvanis lor ya dan yang ketiga pakai stainless jadi bautnya stainless tapi harganya itu ya beda jauh lor jadi modelnya tuh saya seperti ini biar pembuangannya itu tidak muncrat ke atas melainkan ke samping saja lor ya dan ini pakai stainless juga astrat stainless ukuran M10 karena apa M10 karena inputnya juga menyesuaikan inputnya lor inputnya 2 in ya dan disini ini ada kuningannya lor ya ada kuningannya jadi ini ada selangnya lor emang saya kasih selang biar melapisi astratnya nanti selangnya dipotong menyesuaikan naik turunnya pembuangan atau menyesuaikan dari inputnya lor ya jika selang ini kasih kuningan lah ini oke jadi lebih awet lagi lor seperti ini contohnya ini selangnya tinggal menyesuaikan nanti panjang naik turunnya lor ya jadi setiap pembuat pembuang hitam ini modelnya sangat banyak sekali ada model vertikal horizontal klep tabuk dan sebagainya tuh banyak sekali lor modelnya lor kalau saya modelnya seperti ini ya model vertikal karena lebih awet juga lor ya ini tahan lama nanti untuk pemesanan bisa langsung hubungi kontak WA saya tanya tanya di deskripsi di kolom komentar kalau nomor WA saya saya taruh di deskripsi lor jadi tampilannya pompanya itu seperti ini kurang lebihnya ya untuk lebih detailnya nanti bagian dalam klep buang itu seperti apa nanti bisa kalian lihat di playlist Pompahidrum di saya ini tuh kalian cari pembuatan klep buang nanti untuk semisal ingin-ingin membuat sendiri ya ingin membuat sendiri pemain tentu belajar lah istilahnya bisa tanya-tanya enggak usah sungkan-sungkan komen yang positif aja udah jangan asal komen banyak yang asal komen Pompahidrum itu huwak ya belajar dulu lor ya kalau nggak tahu emang nggak tahu ya diam saja belajar dulu gitu lor ya oke lor jadi itu sedikit review ini Pompahidrum 4-in input 2-in seperti ini lor kalau Pompahidrum yang 4-in itu dua klep buang dan nanti klep hantarnya itu 4-in juga output 1,5-in dan tabung hamanya pakai ukuran 6-in kalau ini sesuai dari permintaan orangnya lor ya ini rencananya dikirim ke Kaliman Sumatra Utara kalau nggak salah rencananya ini satu buah klep Pompahidrum 4-in dan 3-in rencana ada dua biji lor rencana kirim ke Sumatra Utara oke lor jadi itu saja lor ya untuk sedikit review sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati